Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program tutorial pembelajaran bahasa Tok Pisin Dasar. Dalam tutorial sebelumnya pada part 1, kita telah mempelajari sedikit tentang pengenalan abjad atau alfabet dalam bahasa Tok Pisin. Dan pada tutorial kali ini kita akan masuk pada part 2, yaitu, mengenal kata-kata kerja dalam Tok Pisin. Baik langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, setiap kalimat itu memiliki dua bagian inti kalimat, yakni, pokok kalimat atau subjek, daan sebutan, atau predikat, yang memberikan keterangan tentang subjek. Bagian terpenting dari pokok kalimat atau subjek, adalah kata benda, sedangkan bagian terpenting dari predikat adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata yang bersifat melakukan kegiatan atau tindakan, atau action work. Kata kerja memberitahukan pada kita apa yang terjadi, dan dapat pula menyatakan tentang sebuah keadaan wujud, atau, state of being. Dalam tutorial ini, kita akan melihat sedikit contoh terkait perbedaan antara kata kerja action work dan state of being, serta kita akan mempelajari cara penggunaannya di dalam Tok Pisin. Baik, yang pertama, kita akan memulai dengan kata kerja action work. Sesuai dengan namanya, kata kerja action work berarti sebuah kata kerja yang mendefinisikan tentang sebuah aksi, atau tindakan, atau kegiatan, yang dilakukan oleh subjek, baik pada waktu lampau, waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Pada tabel yang tertera di layar, teman-teman dapat melihat contoh sederhana dari kata kerja action work, atau kata kerja yang bersifat melakukan kegiatan atau tindakan, dalam tiga bahasa, yaitu, bahasa Indonesia, Inggris, dan Tok Pisin. Sekarang kita akan mencoba membuat contoh kata kerja action work sederhana kita. Misalnya, dia menulis, dalam kata kerja bahasa Inggris dasar, akan menjadi he is to write, atau bisa juga he is writing, dalam Tok Pisin m.i. writing Contoh kedua, dia membaca, dalam bahasa Inggris she is to read, atau bisa juga she is reading Dalam Tok Pisin m.i. redeem Dari dua contoh tersebut, setidaknya sudah cukup jelas bukan? Sekarang kita akan melihat beberapa contoh kalimat sederhana action work lainnya. Yang pertama, Andi sedang mengetik Dalam bahasa Inggris Andy is typing Tok Pisin Andi, itaipim istab Yang kedua, Rina sedang membaca buku Dalam bahasa Inggris Rina was reading book Tok Pisin Rina i reading book istab Yang ketiga, dia bergaya seperti seorang pencuri Dalam bahasa Inggris He is stylish like a thief Tok Pisin M.i. style him awesome One plus steelman Atau bisa juga M.i. making style awesome steelman Yang keempat, dia sudah pergi ke gereja Dalam bahasa Inggris He or she already went to church Atau bisa juga He or she has go to church Tok Pisin M.i. bing. go long sios Atau bisa juga M.i. go finish long house Lotto Yang kelima, Saya pulang ke rumah Dalam bahasa Inggris I go to home Tok Pisin M.i. go back long house Yang keenam, Saya sangat suka memakan es krim Dalam bahasa Inggris I really like to eat ice cream Atau bisa juga I really like eating ice cream Tok Pisin M.i. kim. tumas long kai kai ice cream Jadi, dapat teman-teman lihat bahwa Kata kerja action word adalah Kata kerja yang menyatakan suatu kegiatan Atau aktivitas, maupun tindakan Yang dilakukan oleh subjek Sekarang kita akan membahas sedikit Mengenai kata kerja state of being Kata kerja state of being Kata kerja yang menyatakan Atau mendefinisikan Atau juga memberikan penjelasan Atau keterangan tentang suatu keadaan Wujud, ataupun kondisi dari subjek Dan bisa juga bersifat kepemilikan Pada layar, teman-teman dapat melihat Terkait peran atau sekilas penggambaran Dari kata kerja state of being Dan sebagai contoh Kita akan melihat beberapa kata sederhana Dari kata kerja state of being berikut ini Dimulai dari kata kerja state of being to be Yang pertama Tony adalah seorang narapidana Dalam bahasa Inggris Tony is a prisoner Atau bisa juga Tony is a convict Dalam tok pisin Tony, Iwan Pelakala Busman Yang kedua Itu sulit Dalam bahasa Inggris It was difficult Dalam tok pisin Emihat Yang ketiga Kau hamil Dalam bahasa Inggris You are pregnant Dalam tok pisin You ee got bail Yang keempat Saya orang berdosa Dalam bahasa Inggris I am a sinner Dalam tok pisin Misin man Yang kelima Itu salah mereka Dalam bahasa Inggris That were their fault Dalam tok pisin Emi wrong belong all Setelah melihat contoh kata kerja state of being to be Sekarang kita akan melihat contoh kata kerja state of being to have Yang pertama Saya mempunyai sepeda motor Dalam bahasa Inggris I have a motorcycle Dalam tok pisin Mi got motor bike Yang kedua Nama saya John Dalam bahasa Inggris My name is John Dalam tok pisin Name belong me John Yang ketiga Nama kamu Clara Dalam bahasa Inggris Your name is Clara Dalam tok pisin Name belong you Clara Yang keempat Itu sepatu miliknya Dalam bahasa Inggris That is his shoes Dalam tok pisin M.I. Sue belong M Yang kelima Ini jejak kaki mereka Dalam bahasa Inggris This is their footprint Dalam tok pisin M.I. Leg mark belong all Setelah kita melihat dan menyimak beberapa contoh sederhana dari kata-kata kerja state of being To be To be Dan to have Sekarang kita akan melihat beberapa contoh kata-kata kerja state of being lainnya Silahkan disimak Yang pertama Bagaimana perasaan kamu Dalam bahasa Inggris How do you feel Dalam tok pisin Halsam wanem you pilim Yang kedua Kamu berhak mendapatkan pendidikan Dalam bahasa Inggris You have the right to get education Dalam tok pisin You got right long kisim education Yang ketiga Dia adalah seorang mekanik Dalam bahasa Inggris He is a mechanic Dalam tok pisin M.I. Wan pela mekanik Yang keempat Matahari terbit di pagi hari Dalam bahasa Inggris The sun rises in the morning Dalam tok pisin Sun ikam up long morning Yang kelima Matahari terbenam di sore hari Dalam bahasa Inggris The sun sets in the afternoon Atau bisa juga The sun goes down in the afternoon Dalam tok pisin Sun ikam daun long afternoon Yang keenam Cahaya bulan sangat terang Dalam bahasa Inggris Moonlight is very bright Dalam tok pisin Light bilang moon i big platumas Atau bisa juga Light bilang moon is trompela tumas Baik Sampai disini Kita telah mempelajari sedikit Mengenai kata-kata kerja Dalam tok pisin Baik kata kerja action word Maupun state of being Dari tutorial ini Diharapkan teman-teman Bisa sedikit memahami Tentang kata-kata kerja action word Dan state of being Juga perbedaan antara keduanya Pada tutorial berikutnya Kita akan mempelajari Tentang bentuk dasar kata kerja Atau infinitive Sebagai penutup Kami ingin sampaikan Kepada teman-teman Bahwa untuk menunjang Program pembelajaran Bahasa tok pisin Kami telah membuatkan Sebuah program web Kamus tok pisin online Untuk mencari arti Kata per kata Alamat linknya Dapat dilihat Pada layar monitor Yaitu Kamus tok pisin Dot blogspot dot com Tetapi sebelumnya Kami mohon maaf Karena jumlah kosa kata Pada kamus tersebut Masih belum lengkap Namun Teman-teman Tidak perlu khawatir Sebab setiap hari kami selalu mengupdate database Kosa kata yang belum tersedia di sana Untuk itu silahkan teman-teman akses Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Teman-teman boleh meninggalkan komentar di sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!